...menghormati dulu, memang tetapkan kita persidangan yang ada yang membaikkan. Cuma dari rekomendusi ini sudah tergambar telah berikutnya, salah satu sanggup. Rekonstruksi carok yang terjadi di Desa Bumi Anyar, kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, pada bulan Januari 2024 lalu ini digelar dengan menghadirkan langsung kedua pelaku, yakni Hasan Busri dan Muhammad Wardi, yang merupakan kakak beradik. Sementara para korban dan saksi saat kejadian diperankan oleh anggota set reskrim Polres Bangkalan. Adekan diawali saat Hasan Busri duduk di atas motornya di pinggir jalan, karena sedang menunggu temannya untuk berangkat ke acara tahlilan bersama. Tak berapa lama lewatlah motor dua orang korban, Matanjar dan Matredam, yang berboncengan. Karena sorot lampu korban mengenai matanya, Hasan pun menegur dengan cara berbahasa basi menyapa kedua korban. Merasa tak terima ditegur, kedua korban menghentikan motornya. Matanjar lalu turun dari motor, dan terjadilah cekcok antara Matanjar dan Hasan. Matanjar lalu mencengkram baju Hasan, dan melayangkan tempelengan yang mengenai wajah Hasan. Pada upaya tempelengan kedua, Hasan menangkisnya. Melihat kejadian memanas, korban lain, yakni Matredam, lalu ikut turun dari atas motornya, sambil mengacungkan celurit ke wajah Hasan, yang juga berhasil ditangkis Hasan. Geram karena Hasan berusaha melawan, Matanjar lalu berseru ke Hasan, dan menantangnya, agar ia pulang dulu, dan mengambil senjata tajam miliknya. Hasan pun pulang naik motor. Di perjalanan pulang ini, ia berpapasan dengan adiknya, Muhammad Wardi, yang akhirnya ikut serta, karena ingin membela kakaknya tersebut. Kedua kakak beradik ini pulang ke rumah, lalu masing-masing mengambil celurit. Pada adegan ini, kedua pelaku sempat bertemu dengan ibu mereka, yang melarang kedua anaknya tersebut, untuk pergi bercarok. Namun Hasan dan Wardi bersikukuh tetap berangkat. Keduanya pun pamit, dan mencium tangan ibunya. Yang pada adegan ini, sang ibu diperankan oleh salah seorang anggota polwan, dari Polres Bangkalan. Saat keduanya tiba di lokasi dengan naik motor, ada sekitar 10 orang yang sudah bersiap dengan senjata tajam, di tangan mereka masing-masing. Namun, dari 10 tersebut, hanya 5 orang yang turun ke arena. Tak gentar, Hasan langsung masuk ke arena, dan menyerang Matanjar dengan celuritnya. Serangan Hasan langsung mengenai lengan kiri, dan bagian leher Matanjar. Karena merasa terdesak, Matanjar berusaha lari menghindar. Namun saat itu, menyabetkan lagi celuritnya ke bagian punggung, disusul sabetan pada bagian perut, yang menyebabkan Matanjar tumbang tak berdiri lagi. Pada waktu bersamaan saat melayani Matanjar, Hasan diserang dua orang lainnya dari arah belakang dan samping, yakni oleh Matterdam dengan celurit, dan Hafidh yang memegang pisau. Namun Hasan berhasil mengelak. Serangan keduanya hanya mengenai jaket yang dikenakan Hasan, hingga menyebabkan jaket tersebut robek di sisi samping. Ia bahkan berhasil menyerang balik, yang menyebabkan Matterdam ikut tewas, termasuk pergelangan tangannya nyaris putus. Sementara Muhammad Wardi lalu bergerak menyerang Hafidh. Saat Hafidh hendak berbalik menyerang dengan tusukan pisau, ia kembali kena sabetan celurit Wardi pada bagian leher dan dada. Hafidh pun tumbang. Usai menghabisi Hafidh, Wardi lalu meladeni dua orang tersisa, yakni Najahri dan Mr. Ik. Setelah sempat beradu celurit, Najahri pun akhirnya tumbang. Usai kena sabetan Wardi pada bagian lehernya. Lalu tersisa Mr. Ik yang masih hidup. Ia kemudian disuruh pulang oleh Hasan agar tidak ikut jadi korban. Meski masih sempat hendak melawan, Mr. Ik yang masih belum jelas identitasnya ini, lalu memilih pulang setelah melihat teman-temannya yang lain sudah tumbang. Rekonstruksi ini digelar untuk mengetahui kejadian sebenarnya yang diperagakan melalui 38 adegan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku, Hasan dan Muhammad Wardi, serta berdasarkan keterangan sejumlah saksi warga sekitar yang ikut menjadi saksi mata saat kejadian. Kalau menurut Mats Matyar, penerapan 3-4-nya dimana? Pendapat saya, 3-4-nya dimana masuk perkenaan. Kenapa? Karena dari awal sampai akhir, tidak ada jedah di sini. Mereka masuk berhimpun. Mereka yang pertama kali untuk menantang dua itu adalah si perbanan. Dan itu posisi si Hasan dan Muhammad Tidak, posisinya pada saat itu dia akan ditantang. dan sempat mau dimancung. Walaupun gagangnya belum, eh, kotangnya belum dilepas. Jika mau dan mau, posisi si Hasan dan ini harus memperhatikan kegiatan. Dan terbukti tergambar dalam negara ini, ternyata Mats Matanjar atau kolbannya tidak sendiri. Ya bersama dengan lebih 10 orang kawan-kawannya. Dan posisi dua orang persangka ini, dia sebenarnya kan dikelilingi oleh orang-orang Matanjar. Cuman bisa membutuhkan Matanjar ini. Perkonstruksi ini adalah bagian dari konstruksi dari mengembalikan kembali peristiwa itu. Jadi peristiwa itu diulang kembali, atas permintaan dari JPU, seperti apa sih awal kejadiannya, sehingga membuat lebih terang lagi tindak binana yang terjadi. Baik itu mungkin ada pelaku selain dari dua, pelaku yang kita amankan, atau mungkin ada berang bukti yang lain, atau mungkin ada korban-korban saksi-saksi yang lain. Itu sebenarnya untuk lebih menerangkan kembali, memperjelas menjadi terang-benderang peristiwa itu. Dan tadi ada berapa adekan? 38 adekan. Yang dihadirkan di sini, di TKP siapa ada? Yang dihadirkan di sini dari tersangka sendiri, jadi tidak ada peran pengganti, jadi murni dari tersangka sendiri. Kemudian didampingi pengacaranya juga, dari kekulisan dan dari penyaksaan juga. Dan untuk lokasi, memang kita ganti lokasi, mengingat keamanan ya, dari sisi keamanan. Ada fakta baru mungkin dan terhadapkan rekomendasi? Tadi dari kejaksaan maupun dari penyidik juga, tidak ada bantan dan sudah sesuai dengan apa yang memang terjadi peristiwa itu, sesuai. Terima kasih video nggak ditanyain? Iya, boleh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.